Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto1974 Apa kabar kalian semuanya guys, semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan Hari ini guys, aku mau membuat bubur ya guys Bubur ala-ala kami, ala-ala aku gitu Karena kan ini, apa Mengin coba makan bubur gitu, biasanya nasi terus Dan ini kita mau mencoba membuat bubur ya guys Oke gitu saja ya guys Nah jadi ini bahan-bahannya guys Mau bubur Ini gak ada kolnya segala Buburnya pakai kol Terus ini ada Kentang Ini daun seledri Daun sop guys Ini ada wortel Dan ini adalah buburnya Ini adalah kelapa Kelapa santannya nanti guys Ini wortelnya ada dua Nah jadi Ini kentang nih lah tadilah Nah ini wortelnya kita karek dulu Kulit-kulitnya Gini ya Gini ya Jadi bubur nih Buat bubur guys Bubur dari nasi dari beras Mungkin Mungkin atau yang belum bisa Nah jadi kayak gini guys Secara proses pembuatannya Jadi ikutin saja proses pembuatannya Dari awal sampai akhir ya guys Biar kalian nanti bisa membuat bubur Bubur Ala 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 ya ala ala sendiri ya ini ya Nah kemudian Kentangnya kita kupas juga ya guys Gulitnya kayak gini Jadi bagi kalian yang ingin membuat bubur Masih bingung Tonton video saya ini ya Dari awal sampai akhir Nah jadi kayak gini Bahannya sangat simpel Harganya juga Ini enggak nyampe Paling Rp10.000 ya Iya Rp10.000 aja guys nih Udah jadi bubur ya Tapi kalau Ini bahan-bahannya Tapi berasnya nanti Kalau kalian Enggak punya ya beli Paling berasnya berapa muk aja Ya kalau sama berasnya Anggaplah Rp20.000 Rp15.000 lah Rp20.000 Kalian udah bisa buat bubur Dan itu bisa dimakan berapa kali Nah itu Kentangnya Kita kupas Ambil tangguk Nah kulitnya kita kupas kayak gini guys Sebenarnya membuat bubur ini bisa divaryasikan Tergantung selera kalian ya guys Bisa ditambah dengan ikan Ikan ayam Di suwer-suwer gitu guys Dagingnya Telur Telur juga bisa Jadi tergantung selera kalian saja Dan ini hari ini tidak pakai ayam Jadi pakai Kentang sama wortelahnya Nah diiris kecil-kecil gini ya guys Gantung selera juga nih potongnya Gimana Menurut kalian yang enak dipotong Nah kalau bisa Montong ngetangnya itu yang tipis-tipis Seperti ini guys biar cepat masak ya Cepat cepat empuk Gantung 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 Ini juga kita potong ya guys Nah potong kecil-kecil juga Biar cepat Ini tadi Kentang Kentang Kentangnya gitu Ini wortelnya Ini wortelnya Gantung 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 Jadi santan Dari kelapa Nah kita ambil santannya Kita peras dulu Nah gitu lah Jadi kita ambil santannya Nah gitu guys Nah ini aku ganti baju ya guys Soalnya tadi habis mandi Mau siap-siap berangkat kerja Tapi buat ini dulu ya Video ini Bubur Buat bubur Jadi guys usahakan Eh usahakan nih ya guys Santannya tuh santan Yang kelapa Parutan kayak gini ya Ini menurut kami sih Menurut saya Jadi lebih Enak Kalau dibandingkan dengan Kita beli yang karah itu ya Yang sudah ada Yang sudah bungkusan Santan yang praktis Dengan sebutnya Santan yang praktis itu Kalau bisa ya kayak gini aja ya Lalu kita masukkan air santan Nah kita masukkan air santan guys Jadi airnya itu air santan ya guys Berasnya cuma satu gelas kecil Kita nyalakan apinya Ini kita cucu Nah Sambil nunggu ini kita cucinya Nah kita cuci dulu guys Kencang sama wortelnya tadinya Kita sudah iris-iris Kita bersihkan kita cuci Baru masukkan semuanya ya Diaduk-aduk Dan kita masak seperti biasa ya Masak kayak nasi seperti biasa Tapi harus sama itu airnya sebanyak lagi kan bubur Oh kopinya hijau Oh kopinya hijau Kayak gitu Oh Tau Santan ini kan terlumak Jadi ini salah Nah kita tunggu sampai mendidih dan sampai masak ya guys Nanti kita kasih garam Penyedap rasa Nah gitu Oh kemanginya ini Apa namanya? Heheheheh Apa namanya nih? Daun salam Kalau ini guys daun seledri ini nanti ya Daun seledri ini nanti ya Setelah itu mendidih gitu ya Lalu masukkan ini Ini untuk penyedap pengharum Nah Kita tunggu Sampai mendidih ya Nah kita aduk kayak gini ya guys Kita aduk terus Biar berasnya nanti nggak Gosong Kita aduk terus guys Tambahin banyaknya lagi dong Airnya Yuk Ngaruhnya bubur Itu belum jadi nasi Belum jadi bubur Hmm Kita tambahin lagi guys Soalnya belum masak Airnya sudah habis Namanya bubur itu harus airnya banyak Kita pindahkan Ininya disini ya Di magic jar Ini karena disini ternyata ada bubur ya Lihat nih Ada penyetelan buburnya Nah Tadi kan kita masak lewat ini Nah Kalau sudah agak setengah Setengah masak Baru pindah-pindahkan ke sini ya Ke magic.com Nah magic.com itu sini kan ada buburnya nih Tuh liat Nah tinggal tekan itu nanti Jadi dia lebih Jadi dia lebih Apa ya Lebih masaknya lebih Bagus lah gitu Kalau kita masaknya pakai api Kalau pakai api ini bisa gosong bawahnya Nah kalau pakai magic.com ini kan Nggak akan gosong Buat sini Nah kita pakai ini ya masaknya Nah magic.com Multi fungsi magic.comnya Buat ini banyak Jadi kita ya Nah Kita buat air lagi ya guys Dia masak kayak bubur Kita tutup Hmm Kita nyalakan Nah Kita tekan yang ini ya Menunya Maaf guys ini menunya guys Oh ini kita matikan dulu Cancel Sampai Sampai menu ya guys Sampai menu nya ini ke bubur Nah ini Kelihatan nggak Nah itu buburnya kan Ada lampu ide katornya keda-kedip Nah ini sekitar 2 jam kalau nggak salah Kita setar Nih ya setarnya Nah Sudah tunggu kita aja guys Sampai dia bunyi nanti Berarti masak Praktis guys Masak bubur yang sangat praktis Begitu Nah guys kita kasih Bumbunya ya Sama penyedap rasa Oh nggak apa ini Oh iya rohiko Sama rohiko guys Sama aja sih penyedap rasa juga Nah Udah baru diaduk guys Nah diaduk Sama aja rata Nah udah Tinggal tunggu Sampai dia berbunyi dan masak Kalau sudah berbunyi Berarti Masak Oke Oke Nah kita buka ya guys Cikomnya Dan ini bubur sudah mulai Apa nasinya ya Sudah menjadi lembek Sudah kayak bubur ya gitu Sudah mulai seperti bubur gini Dan ini sudah dikasih daun seledri ya Biar ada harum-harumnya gitu ya Dan kalau kalian mau tambahin bawang goreng Juga bisa Dan lebih mantap lagi ya Nah kalau mau kalian tambahin bawang goreng kayak gitu guys Jadi kita aduk-aduk lagi Biar lebih merata ya Tapi ini belum masak ya guys Kita tunggu sampai Lampu indikatornya akan berbunyi ya Berarti itu menekankan bahwa buburnya masak Nah kayak gitu guys Sambil menunggu buburnya masak Kita buat bawang goreng dulu ya guys Ini aku Mau goreng bawang Bawang merah ya Aku goreng Jadi biar lebih sedap Nanti rasanya dan harum Baunya Nah ini bawangnya Kita aduk Supaya jangan gosong ya guys Jadi kita aduk-aduk terus Seperti itu Kikau Sayang Ya 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 selamat menikmati jadi itu tadi guys aku pagi-pagi udah membuat bubur ya bubur dari beras jadi ingin apa merasakan bubur makan bubur kan biasanya nasi terus dan ini main makan bubur ya guys jadi buatan sendirilah kayak gitu kalau kalian ingin coba bisa dapet videoku sampai habis ya biar nanti tidak salah cara memasaknya begitu guys Oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe like comment di share dengan loncengnya oke selamat menikmati selamat menikmati